Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Personel Satuan Penjinak Bom Primobda Bungkulu ledakan barang terduga bom di Vuel Pertamina Bungkulu. Peledakan terduga bom ini dalam rangka latihan simulasi penanganan bom di objek vital nasional. 3, 2, 1, 4! Latihan simulasi pengamanan objek vital nasional tersebut guna meningkatkan kemampuan personil Satuan Penjinak Bom Primobda Bungkulu. Juga melatih personil dalam melaksanakan tugas di lapangan sesuai dengan standar operasional prosedur, tetap mengutamakan keselamatan secara terukur. Mengetahui, memahami, dan mengerti tahapan dalam mengantisipasi dan penanganan serta penindakan sesuai prosedur dan SOP dalam penanggulangan aksi teror bom pada saat kejadian yang sesungguhnya. Maka Polda Bungkulu, Brigjen Paul Umar Dhani mengatakan, latihan penanganan bom yang dilaksanakan di Vuel Pertamina Bungkulu hari ini adalah latihan untuk meningkatkan kemampuan personil dan antisipasi pergerakan terorisme di wilayah Bungkulu, sekaligus menerapkan SOP yang harus dilakukan ketika aparat ataupun masyarakat menemukan benda atau barang yang diduga bom. Ini kita melaksanakan skenario latihan, dia membawa benda yang dicurigai, yang notabene itu berbahaya, ya, diduga bom, dan mengandung radioaktif, ya, bahan berbahaya, sehingga ada KBR-nya, sampai olah TKB, itu rangkaian menggambarkan kita, jadi bukan hanya mengamankan pelakunya, tapi sampai itu tas endingnya, sehingga nanti bisa untuk memudah-mudah proses penegakan hukumnya. Pelaksanaan simulasi ini adalah puncak dari latihan peningkatan kemampuan J-Bom Personil Satuan Primom, di mana dalam kegiatan ini dimulai dari ditemukan sebuah tas yang diduga berisi rangkaian bom, hingga mengamankan barang terduga bom dari lokasi hingga dimusnahkan, dengan cara diledakkan di lokasi yang jauh dari objek vital dan keramaian masyarakat. Tim Liputan TV Rimp Kulu melaporkan.